Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini Jika tayangan ini berkati saudara Jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen Agar channel ini semakin berkembang dan memperkati banyak orang Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini Dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja Dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Baik saya jemput ibu bapak saudara sekalian Bangkit berdiri dan kita mulai ibadah ini dengan doa Di hadapan Tuhan Kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya Datang dari Tuhan Allah Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus Saudara dan saya dari dosa-dosa kepada kebenaran Sehingga kita menjadi anak-anaknya Menjadi milik Tuhan Tuhan Allah yang dalam Tuhan Roh Kudus menyertai memberkati memimpin kita Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapak Putra Roh Kudus Turun atas kita sekalian sehingga ibadah ini memperkenan dia Mempermuliakan dia Dan lebih daripada itu memberkati kita semua Demi nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi nama Tuhan Yesus Ibadah ini kami persembahkan Haleluya Amin Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengambil saat dudu sejenak Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Selama satu minggu sebelumnya Bahkan satu tahun sebelumnya Tuhan selalu menyertai kita Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita Hingga kita bisa berdiri di tempat ini Di penghujung tahun ini Mari kita mengingat kembali kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita Banyak hal yang telah kita lewati Banyak hal yang kita rasakan Namun Allah selalu menyertai kita Dan kita boleh yakin dan percaya bahwa di tahun ke depan Dia juga yang akan menyertai kita Karena Dia Immanuel Terima kasih telah menonton! 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 Imanuele, Imanuele, engkau alah bersertaku. Imanuele, Imanuele, engkau bersertaku. Imanuele, Imanuele, engkau alah bersertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan, dalam kesesakan. Kau buktikan, kesetiaanku Tuhan. Engkau alah Imanuele. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan, dalam kesesakan. Kau buktikan, kesetiaanku Tuhan. Engkau alah Imanuele. Engkau alah Imanuele. Engkau alah Imanuele. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Sekarang kami akan bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Muliakanlah nama-Mu lewat pujian kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada ibadah yang kedua hari ini. Yang ada sukacita lambaikan tangan. Lima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Kau dapat saksikan kuasanya. Tak tukar badan yang bergelora. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Kau dapat saksikan kuasanya. Tak tukar badan yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatan ku. Haleluya. Tak tuku jika. Tak tuku cita serta. Kontrah kuallu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memas kemenyan dan unbiar hidupku berkenan padamu Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku dasarkan selalu Indahnya datang di hatiku Seperti barungan layakkanlah hatiku penyambutmu Tuhan Seperti emas kemenyan dan unbiar hidupku berkenan padamu Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku dasarkan selalu Indahnya datang di hatiku Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku dasarkan selalu Indahnya datang di hatiku Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi Dalamnya datang di hatiku Aku yang di tempat tanpa tinggi Dan datang di hati tanpa kasihmu Dan datang di hatiku Dan datang di hatiku Dan datang di hatiku Dan datang di hatiku Dan makasihmu Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesus ku dasarkan selalu Indahnya datang di hatiku Sebab datang tak akan berani Tanpa kasihmu Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesus ku dasarkan selalu Indahnya datang di hatiku Indahnya datang di hatiku Indahnya datang di hatiku Bapak kami di dalam Yesus Kristus Kami bersyukur kalau di tahun 2020 ini kami bisa memasuki Natal Bahkan melewati Natal dan menikmati Natal Sekalipun dalam masa pandemi Tetapi Tuhan Immanuel menyertai kami Itulah sebabnya pagi ini menjadi bagian dari bakti kami Kami ingin merenungkan bagian firman Tuhan yang tertulis Tolonglah supaya kami menikmati firmanmu ya Tuhan Dan tolonglah supaya kami mengerti dan melakukan apa yang harus kami lakukan Mohon berkatmu untuk kami semuanya Mohon berkatmu untuk segala fasilitas yang kami gunakan Dan mohon berkatmu untuk hambamu yang sederhana ini Sebagai alatmu untuk menyampaikan keberan firmanmu ya Tuhan Bekerjalah secara leluas saya ala rolu kudus diantara kami Dan kiranya Tuhan menurunkan berkatmu Atas seluruh jemaah Tuhan dan kami semuanya Dalam nama Yesus Kristus yang sudah lahir di Natal Dan lahir dalam hati kami Haleluya Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Selamat pagi dan salam Oke puji Tuhan Kalau pada pagi hari ini Saya dan Saudara beribadah di minggu terakhir Ya di tahun ini Maksudnya Sebab minggu yang akan datang kita sudah masuk di tahun 2021 Ya Seperti disampaikan oleh Pak Gembala tadi Hari ini kita santai Casual gitu ya Nah saya berpikir Saya baru ngomong di kantor gereja Suatu saat kita berarti boleh ibadah dengan menggunakan jersey olahraga Oh ya boleh katanya Ya oke Tapi asal tidak bertengkar Antara pendukungnya Liverpool dengan pendukungnya siapa? MU Antara pendukungnya Persibura dengan Kalau saya tetap Slemania Karena saya di Sleman Oke baik Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian Untuk merenungkan bagian firman Tuhan Yang saya ambil dari Matius pasal yang ke Dua ayat satu sampai dengan yang ke dua belas Yang saya berikan judul Memetik atau menikmati buah-buah Natal Ya Memetik Dan menikmati buah-buah Natal Dalam hidup saya dan Saudara Apa yang saya maksudkan dengan buah-buah Natal? Kita akan perhatikan bersama-sama Sebagai pendahuluan Saya dan Saudara sudah Natalan Gereja kita sudah Natalan juga walaupun dengan yang sederhana Bahkan mungkin Saudara juga masih akan Natalan lagi Berulang kali saya katakan itu hebatnya di Indonesia Natalan itu dari akhir November sampai nanti awal Februari Pak Kalrit dan Ibu Sindi itu pernah ngomong Kita beruntung di Indonesia ini Kenapa Pak? Kenapa Bu? Karena Natalnya panjang Di Amerika itu katanya Natal itu hanya 24 dan 25 Itu sudah Itu hebatnya di Indonesia Makanya Bapak Kalrit dan Ibu Sindi saya bilang lama-lama saja di Indonesia Biar Natalan terus Puji Tuhan kita bernatalan Sudah Natalan Bahkan mungkin masih akan Natalan Nah rutinitas Natal Kadang-kadang kita bisa kehilangan makna Karena Natal sudah berulang kali Dan Natal sudah biasa Kadang-kadang saya dan Saudara bisa kehilangan makna Natal yang sesungguhnya Dalam hal ini saya dan Saudara harus waspada Waspada kehilangan makna Natal Waspada kehilangan buah-buah Natal Jangan terlena oleh rutinitas Tetapi mari kita berkomitmen untuk mengambil makna Memetik buah Natal di tahun 2020 ini Untuk hidup saya dan Saudara Terutama di tahun 2021 nanti Nah apa yang saya maksudkan Dengan buah-buah Natal yang bisa kita ambil Kita petik dan kita nikmati dalam hidup kita Belajar dari para majus dari timur Menurut Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke 12 Bagian yang pertama Matius pasal 2 ayat 9 dan 10 Mari kita baca ayat ini bersama-sama Ayat 9 dan 10 1, 2, 3 Setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat Di mana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Satu kata yang saya garis bawahi dengan cetak merah Sangat bersuka citalah mereka Buah Natal yang pertama yang seharusnya kita petik dan kita nikmati dalam hidup ini Dalam bernatalan adalah Suka cita Suka cita Nah Mari kita ingat kembali Kesederhanaan Natal yang pertama Yakni Natal di mana Yesus lahir di kandang Bethlehem Tempatnya jelas Adalah tempat yang kotor Tempat yang hina Saya kira tidak ada persiapan khusus Tidak ada panitia Jelas Wong Maria dan Yusuf mendapatkan tempat itu karena kepepet bukan Rumah-rumah atau kamar-kamar penginapan dan sebagainya Sudah terisi semua karena perintah Karena apa itu Sensus ya Dan yang ada tinggal Kandang domba Tempat sangat sederhana Bahkan sangat tidak layak Bagi saya dan saudara Kalau sekarang mungkin Coba tahun 2021 Kita Natalan Gak usah di gereja Tapi di kandang Gak tahu ada yang datang gak Mungkin panitia saja Itu tempat yang hina Dan tempat yang tidak layak Siapa pengunjungnya? Jelas yang pertama Jelas Yusuf dan Maria Orang yang sederhana Yang kedua adalah Para gembala yang datang langsung dari Padanggurun Sempat beli baju? Gak ada Sempat jahitin baju? Gak Saya kira gak Orang-orang yang sederhana Tapi memang ada orang-orang atau pribadi-pribadi yang luar biasa Yang pertama jelas malaikat surga Yang menyanyi Gloria in Excelsis Dio Dan sesudah itu dua tahun kemudian Adalah para majus dari timur Jadi jangan pernah berpikir bahwa Pada waktu Natal pertama Yesus ada di palungan Lalu gembala datang Malaikat bernyanyi Gloria in Excelsis Dio Lalu orang majus datang juga Enggak Itu selisih waktunya kira-kira dua tahunan Jadi tidak bersama-sama Gitu ya Lupa kalau Natal itu Kalau drama selalu bersama-sama Ya kalau nunggu dua tahun Orang majus gak akan datang-datang Tapi secara waktu seperti itu Makanya dalam teks tadi dikatakan Dan sesudah mereka menemukan anak itu Bukan bayi itu Bersuka citalah mereka Apa kira-kira hidangan pada waktu Natal pertama? Seksi konsumsi? Apa hidangannya? Saya pikir tidak ada Yang ada kemungkinan besar adalah Kacang goreng yang gosong Karena itu hanya Kandang Dumba Yang saya maksudkan tahu ya Kacang goreng yang gosong Hanya itu Dan tidak ada yang makan Jelas karena itu kotoran kambing Itu kan macam kacang goreng gosong Tapi saudara Natal adalah sukacita besar Menurut pemberitaan malaikat Gabriel Kepada para Gembala Jangan takut Karena aku membawa kepadamu Apa? Kesukaan besar Bagi seluruh Bangsa Isinya apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Di kota Daud Natal adalah sukacita Bukan sekedar memang Natal itu lahir Artinya Dan lahir itu selalu identik Dengan sukacita Tidak hanya itu Tetapi Natal adalah sukacita besar Kenapa? Juru selamat lahir Siapakah juru selamat itu? Kristus Nanti akan kita lihat Mengapa Natal menghasilkan sukacita yang sangat besar Dan dalam Natal Bagi saya dan saudara juga bersukacita Itu tidak salah Sukacita tersedia dalam Natal Buah Natal yang harus kita nikmati Harus kita mengerti Dan kita petik Kita nikmati dalam hidup kita adalah Sukacita Kenapa? Karena Yesus lahir Dan Yesus lahir berarti Karya penyelamatan manusia Dari dosa-dosanya Dimulai Secara nyata Janjinya memang dimulai Sejak dari kejadian pasal 3 At 15 Tentang keturunan Perempuan Ya Tapi dengan Yesus lahir Karya penyelamatan Allah Kepada dosa Kepada manusia yang berdosa Dimulai Dan itulah Dasar yang paling utama Kenapa Natal itu suka Cita Makanya Natal Dihias-hias Seperti ini Ada pohon Natal Ada lampu-lampu Ada hiasan ini Jangan harap ini Hiasan ini Sampai sepanjang tahun Ini paling nanti Februari Sudah ganti Karena gak lucu Kalau pohon Natal Dipasang terus Ya Banyak sekali Alasan bagi saya Sudara untuk Bersuka cita Di masa pandemi ini Mungkin ada diantara Sudara Semoga Banyak Diantara sudara Yang Ketika buka SMS Terlalu terkirim BLT Ke rekening Anda Buais Dari Dinas Apa itu Yang BPJS Ketenagakerjaan Betul Pak ya Dari Dinas Ketenagakerjaan Suka cita Puji Tuhan Mungkin ada diantara Sudara Yang cari-cari Info Lalu dari Apa itu Kartu Prakerja Ada juga Ada teman saya Wih saya dapat Kartu Prakerja Saya dapat dari BRI Oke kok Pinterman Saya bilang Itulah Suka cita Tidak salah Sudara yang kuliah Dapat nilai A Suka cita Tidak salah Sudara dapat nilai B B plus suka cita Tidak salah Dapat C pun suka cita Daripada dapat nilai E Tidak salah Sudara diberikan oleh Tuhan Tubuh yang cantik Tubuh cantik ya Wajah yang cantik Sudara diberikan Wajah yang ganteng Dan sebagainya Dan sebagainya Banyak alasan Bagi saya dan sudara Untuk bersuka cita Tapi saya ingin Menekaskan kepada saya Dan sudara Suka cita Natal Yang paling utama Adalah Suka cita Karena Yesus Datang Untuk Mengampuni Dosa Saya dan sudara Yang menjadikan Perubahan hidup Dari warga Kerajaan Raka Menjadi warga Kerajaan Surga Mengapa orang majus Bersuka cita Pada waktu natal Yang pertama Jelas Karena sesudah Mengadakan perjalanan Sangat jauh Saya tafsirkan Tadi perjalanan Selama dua tahun Disebutkan sebagai Orang majus Dari timur T-I-M-U-R Bukan dari timur Sudara orang NTT Bangga sekali Seperti sudara saya Yang di Kupang Bapak Mas Bapak Mas Bapak Mas Orang majus itu Betabung sudara Artinya Itu Sudara-sudara saya Kenapa Itu kan Orang majus Dari timur Katanya Orang majus Dari timur Katanya Itu kan sedikit-sedikit Dengan orang majus Dari timur Memang ada Dari timur Namanya Ini cerita Teman saya Di Kalimantan Barat Dia guru Agama Kristen Lalu Di Alkitab kan Tidak ada Nama tiga orang Majus ini kan Tidak ada kan Tidak ada Tapi di Katolik kan ada Saya lupa Namanya Yang satu yang ingat Namanya Melchior Ya Itu Lalu ini Tanya-tanya Siapa nama tiga orang Orang majus Dari timur itu Kebetulan Yang ditanya Orang timur Lalu dia Ngeyel Tanya Terus Satu Namanya Melchior Raja Yang kedua Itu Efraem Sayyuna Efraem Sayyuna Itu kakak Kami Karena yang jawab Itu sudara saya Lalu satu lagi Siapa lagi Yang sebut Pokoknya orang timur Disebut Lalu ini Polos-polos juga Eh Yang dua nama Itu seperti Beta tahu Itu siapa ya Ya memang Orang timur Orang Kristen Tidak mengenal Di Alkitab Tidak ada kan Tapi orang Katolik Ada yang tahu Sekolah Katolik Saya ingat Melchior Ya Sudah tahu Ada yang tahu Anak saya ingat Karena ada pelajaran Di Katolik Ya Mereka Tidak tahu siapa Namanya Karena dalam Alkitab Tidak ada Mereka mengadakan Perjalanan jauh Disebut dari timur Artinya Dari tempat Sebelah timur Kalau di peta Sebelah kanan Dari Yerusalem Atau dari tempat Dimana Yesus Dilahirkan Timur yang jauh Ada yang menafsirkan Itu mungkin Dari Babylonia Itu Irak Atau dari Mesopotamia Iran sekarang Ya Tapi yang jelas Mereka datang Dari tempat Yang sangat jauh Dan mengadakan Perjalanan Selama Sekitar Dua tahun Kenapa Dua tahun Ketika Yesus Dilahirkan Di kandang Bethlehem Orang-orang Majus ini Menerima Tanda Tentang bintang Yang istimewa Itu Gitu Pada waktu Yesus lahir Di Bethlehem Mereka Mendapatkan Tanda bintang itu Dan bintang itu Menuntun mereka Terus ke arah barat Ke arah barat Sampailah di Bethlehem Mereka Bersuka cita Jelas Karena Dalam perjalanan Sesudah perjalanan Yang sangat jauh Dan mereka Mendapatkan Yang mereka cari Mereka Mendapatkan Raja Kenapa? Karena ketika Sampai di depan Raja Herodes Raja Herodes Ditanya Ada raja yang baru lahir Dia bingung Siapa yang baru lahir? Tanya kepada para imam Buka Kitab perjanjian lama Oh dalam Mika 5 Ad 1 Disebutkan Tetapi Engkau Bethlehem Efratah Engkau yang terkecil Di antara kaum Yehuda Daripada mula Akan bangkit Seorang yang akan Memimpin Israel Yang akan Memerintah Israel Yang permulaannya Sejak dahulu kala Sejak berupa kala Sejak dahulu kala Yang akan Memerintah Israel Berarti raja Memang Israel Kerajaan Israel Tidak akan Apa itu Sampai sekarang pun Tidak Apa itu Tidak ada lagi Tetapi yang dimaksudkan Jelas adalah Yesus yang akan Memerintahkan Memerintah menjadi raja Untuk selama Lamanya Orang Israel Siapa Orang Majus Bersuka cita Karena menemukan Yang mereka cari Sang raja Mereka bersuka cita Karena mereka Menemukan Juru selamat Yesus Artinya Juru selamat Itu bagi orang Majus Mengapa Natal Menjadikan Seharusnya Menjadikan Kita bersuka cita Saya tidak tahu Seberapa Sedihnya Atau tidak bersuka citanya Natalan kita Di masa pandemi ini Kalau bagi saya Saya jujur Saya tidak terlalu Apa Saya tidak terlalu Sedih Tidak Tidak Ya Mungkin karena Saya lahir di Jawa ini Sehingga Pernak-pernik Natal Itu tidak terlalu Apa Tidak terlalu penting Gitu Saya menghargai Saudara-saudara Yang punya kebiasaan Mungkin di Indonesia Bagian Timur Atau daerah-daerah Kantong kekristianan Dimana Suasana Natal Itu sangat Berasa Ya Pada waktu Tanggal 25 Karena ibadah Jam 9 Jam 7 pagi Saya nyapu Di depan rumah Lalu ada tetangga Itu orang Sumba Saya bilang Selamat Natal Mel Namanya Mel Selamat Natal Pak Sepi sekali Pak Karena kebetulan Yang punya rumah Pulang ke Sumba Dia suruh jaga rumah Hanya sama anjing itu Sepi sekali Iya Ini Natal di Jawa Sepi Iya Tapi saya mau berkata Natal itu Sukacita Memang Natal itu Identik dengan sukacita Lahir ya Kelahiran itu Identik dengan sukacita Sukacitanya adalah Yang paling utama adalah Juru selamat Yesus telah lahir Dengan kata lain Karya penyelamatan manusia Yang berdosa Ya Karya penyelamatan Allah Kepada manusia yang berdosa Melalui Yesus Kristus Dimulai Atau dinyatakan Dan mestinya itu Adalah Alasan Sukacita Yang paling mendasar Dengan kata lain Kalau ada hal-hal yang lain Yang biasanya menjadi alasan kita Untuk bersukacita Dan itu tidak ada Atau kurang Semoga itu Tidak mengurangi Sukacita kita Dalam Natal Ya Saya tanya kepada salah satu Remaja Waktu Natal dapat apa Natal kemarin 24-25 Hanya dapat snack om Katanya Karena apa Biasanya kalau kita Natalan kan Makan Prasmanan Dan sebagainya Kamu sedih Ya 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 Tidak sih Katanya Oke Mungkin itu bagi anak-anak Tapi bagi saya dan saudara Jangan pernah Saya dan saudara kehilangan Sukacita Natal Ya Jangan pernah saya dan saudara Bahkan kehabisan Sukacita Natal Kalau mungkin ada perkara-perkara Yang Menjadikan saya dan saudara Kurang bersukacita Ingat kembali Seharusnya kita bersukacita Karena apa Karena Yesus Kristus Juru Selamat itu Hadir dalam dunia ini Dan saya harapkan Yesus sudah hadir Dan lahir dalam hati saudara Masing-masing Amin Kelihatannya masih sedih Yesus Yang adalah Juru Selamat itu Hadir dalam dunia ini Dan memulai Karya penyelamatannya Mulai di Natal Dan seharusnya Itulah alasan kita Untuk Bersukacita Dan sukacita Yang paling utama Semestinya adalah Karena Dosa-dosa Saya dan saudara Diampuni oleh Tuhan Melalui karya Yesus Kristus Saya dan saudara Orang yang berdosa Ini seharusnya Dihukum di neraka Karena percaya Kepada karya Yesus Maka saya dan saudara Dijanjikan Supaya di mana Aku berada Mereka pun berada Di surga Dan itu yang menjadikan Dan seharusnya yang menjadikan Saya dan saudara Tetap bersukacita Itu yang pertama Buah Natal yang pertama Sukacita Petiklah Ambilah dan nikmatilah Dalam Natal Tahun 2020 ini Yang kedua Matius Pasal 2 At 11 Kita baca sekali lagi Bersama-sama Satu Dua Tiga Maka masuklah Mereka ke dalam Rumah itu Dan melihat Anak itu Bersama Maria Ibunya Lalu Sujud menyembah Dia Mereka pun Membuka tempat Harta bendanya Dan mempersembahkan Persembahan Kepadanya Yaitu Emas Gemenyan Dan mur Apa buah Natal yang kedua Dari beberapa kata Yang saya cita Dengan biru Sujud menyembah Yakni Penyembahan kita Kepada Allah Natal adalah Sukacita Dan bersukacita Tidak salah Tetapi Jangan pernah lupa Dalam sukacita kita Dalam Natal kita Kita juga harus Menyembah Mengagungkan Mempermuliakan Tuhan Kalau kita sudah Menyembah kepada Tuhan Kalau kita sudah Mengagungkan Tuhan Marilah kita terus Semakin Meningkatkan Kualitas Penyembahan kita Pengagungan kita Kepada Tuhan Siapa orang Majus dari timur Tadi sudah saya katakan Ini adalah jelas Orang-orang Non-Yahudi Artinya Orang-orang yang Tidak pernah Mengenal Allah Tapi Karena mereka Berasal dari Kemungkinan mereka Berasal dari Babylonia Atau berasal dari Mesopotamia Kalau benar dari Babylonia Kemungkinan Mereka pernah Mendengar tentang Mesias yang akan Datang itu Dari orang-orang Israel Ketika mereka Dibuang di sana Kemungkinan Mereka pada Mulanya adalah Orang-orang Non-Yahudi Yang tidak Mengenal Allah Sama sekali Yang tidak tahu Tentang Yahweh Sama sekali Tidak tahu Mereka adalah Ahli bintang Atau astronom Yang hidupnya Memang tergantung Kepada profesinya itu Yang penilaian hidupnya Yang penilaian Alam ini Penilaian segala Sesuatu di dunia ini Berdasarkan Apa yang dilihat Dari bintang-bintang Di alam raya ini Itulah mereka Tetapi Pada saat Mereka berjumpa Dengan Yesus Yang tanda petik Ketika mereka Berjumpa Dengan anak Itu Dengan Yesus Itu Bukan di kerajaan Saya kira Yesus juga Sebagai anak-anak Yang biasa Pakai baju Orang biasa Kadang Ngombol juga Dan sebagainya Saya itu Keyakinan Karena Yesus Sebagai manusia Biasa Tetapi Orang Majus Ini Bertemu Dengan Anak Tanda petik Yang biasa Tampilanya itu Bersama dengan Orang tuanya Yang biasa itu Yang tinggal Dalam rumah Yang biasa itu Orang Majus Ini dikatakan Sujud Menyembah Benar-benar Sujud Menyembah Kayak orang Islam itu kan Sujud itu kan Begini kan Nah ini Sujud Jengking Bahasa Jawanya Kadang-kadang Saya malu Kalau nyanyi Kepada Tuhan Kadang-kadang Tidak cocok Dengan mulut kita Sujud Di Altarnya Padahal kita Sedang apa Kadang-kadang Berdiri Ya Gitu Pernah saya Dalam jam doa Mari kita sujud Kepada Tuhan Cukup sujud Pak Mimpin doa Aneh-aneh Ya saya ngerti Kalau orang yang Perutnya gede Atau kakinya Susah Diteguk Itu gak bisa sujud Susah memang Orang sujud Saudara pernah sujud? Sujud di tempat tidur pak Mulai doanya sore Aminnya besok pagi Itu sujud Tidak Tidak Siapa ini Orang Majus ini Benar-benar Sujud Sikap Menyembah Merendahkan diri Dan merendahkan hati Sebab mereka Tau bahwa Anak yang ditemukan ini Adalah Raja Anak yang ditemukan ini Adalah Juru Selamat Maka mereka Sujud Menyembah Dengan kata lain Objek penyembahannya Berubah dari Alam raya ini Dari tanda-tanda Alam ini Dan kemungkinan besar Adalah alam Semesta ini Objek penyembahannya Berganti kepada Allah Kepada Yesus Karena mereka tahu Siapa anak ini Dan saudara bisa lihat juga Di ayat 11b Lanjutan dari Pengenalannya itu Lanjutan dari Pemahaman Orang-orang Majus Kepada anak ini Kepada Yesus ini Maka Maka Mereka Membuka Kekayaan Persembahan mereka Hatinya Menyembah Lalu juga Membawa Persembahan Dari apa yang mereka Miliki Ayat yang ke 11b Dan kalau kita lihat Apa yang diberikan mereka Kepada Yesus Adalah Pemberian yang terbaik Dari apa yang mereka punya Sangat kita ingat Persembahan yang pertama adalah Apa? Emas Emas bukan mas Ya Kalau emas itu Dimana-manapun Itu berharga Kalau emas Itu banyak yang tidak berharga Di Jawa ini Banyak emas-emas Dan kurang berharga Ini emas Yang sangat berharga Dimanapun berharga Seperti memberikan Kepada seorang raja Maka dipersembahkanlah Emas Yang kedua Dipersembahkanlah Kemenyan 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 adalah Satu barang Yang dipergunakan Dalam peribadatan Dibait Allah Nampaknya kita tidak terlalu sulit Di sekitar kita Tentang peribadatan Yang menggunakan Kemenyan Ya kan? Ini orang-orang Jawa pun Juga masih menggunakan Kalau malam Jumat Liwon Lalu saudara jalan-jalan Lalu kok bahu Kemenyan Kemungkinan orang Jawa Sedang melakukan Penyembahan ke Gunung Merapi Atau kemana Itu Nah dibait Allah Kemenyan ini juga Dipergunakan untuk Penyembahan Lalu yang ketiga adalah Mur Ini bukan mur Pasangannya baut Itu bukan Ya Karena dalam sekolah minggu Kenapa orang majus Membawa mur Ketika diberi tugas Untuk jadi orang majus Saya bawa mur aja Mur baut itu Bukan Mur-mur Dalam bahasa Jawa Diterjemahkan Belendrok Mur Belendrok itu Cairan Dari Getah Nah Getah dari pohon Seperti pinus Itu kan mengeluarkan Itu Nah Mur itu juga ini Dari getah Pohon Yang memang rasanya Sangat mait Getir Sangat tidak enak Tetapi ketika Barang itu dibakar Akan mengeluarkan Harum Semerba Dan ini juga digunakan Dalam peribadatan Persembahan Persembahan mereka Kepada Yesus Kepada anak Itu adalah Persembahan yang Sangat berharga Emas Kemenyan Dan mur Kenapa Karena mereka Tahu Bahwa Anak yang saya Temui ini Adalah Raja Pribadi yang saya Temui ini Adalah Juru selamat Layak untuk Menerima yang Terbaik Pemberian yang terbaik Kepada orang yang Kita kasihi Wajar Betul Orang tua Memberikan terbaik Kepada anak yang Dikasihi Anak-anak Memberikan terbaik Kepada orang tua Karena sangat dikasih Kita memberikan Sesuatu yang Sangat berharga Kepada orang Yang kita Hormati Wajar Dan seharusnya Itulah sebabnya Melalui Natal Yesus yang datang Pada hari Natal Adalah Allah yang Maha segalanya Jangan pernah lupa Tapi dia rela Mengambil Rupa Manusia Hina Lahir di kandang Hidupnya penuh Penderitaan Demi saya Dan saudara Dia layak Menerima penyembahan Kita Hanya dia yang layak Hanya Allah yang layak Untuk menerima Penyembahan Dan pengagungan Dari kita Dan dalam Natal Karena Yutuhan Sudah memberikan Yang terbaik Melalui Yesus Seharusnya Allah kita juga Belajar untuk Memberi yang terbaik Untuk Tuhan Dalam hidup saya Dan saudara Dari apa yang kita punya Kita belajar Memberi yang terbaik Karena Tuhan Sudah memberi yang terbaik Terlebih Dahulu Itu buah Natal yang kedua Yang pertama tadi apa? Suka cita Yang kedua adalah Penyembahan kita Kepada Allah Yang semakin Mantap Yang semakin oke Dan yang ketiga Ayat yang kedua belas Mari kita baca Ayat ini bersama-sama Satu, dua, tiga Dan karena Diperingatkan Dalam mimpi Supaya Jangan kembali Ke Herodres Maka pulanglah Mereka Ke negerinya Melalui Jalan lain Berdasarkan Dari Kalimat Anak kalimat Maka pulanglah Mereka Ke negerinya Melalui Jalan lain Saya menggarisbawai Sebuah prinsip Atau sebuah Buah hidup Buah Natal Untuk hidup saya Dan saudara adalah Perubahan hidup Atau perubahan jalan Hidup Bagi orang Majus Memang Perubahan itu adalah Perubahan jalan Yang ditempuh Kan sebelum sampai Ke tempat Yesus Diberikan pesan Kepada oleh Raja Herodes Carilah Di Kota ini Sesudah mendapatkan Silahkan datang Kembali ke saya Dan saya juga akan Menyembah Jelas bohong Pasti akan dibunuh Ya Tuhan tahu itu Maka dia memberikan Perintah melalui mimpi Kepada orang Majus Jangan kembali Kepada Herodes Maka mereka Kembali ke negerinya Ketimur itu Daerah timur itu Melalui jalan Lain Apa yang saya maksudkan Jalan hidup Bagi saya dan saudara Jalan hidup Bagi saya dan saudara Yang saya maksudkan Adalah Apa yang terpenting Dalam hidup saya Ya Apa yang paling Berharga Dalam hidup saya Apa yang menjadi Orientasi Dan tujuan hidup saya Dan akhirnya adalah Bagaimana cara hidup saya Tidak bisa kita lihat Tetapi Semuanya itu akan kita lihat Dari Sikap kita Tingkah laku kita Dalam hidup sehari-hari Ya Kenapa Kalau jalan hidup orang Atau orientasi hidup Kepada harta Misalkan ya Yang mati-matian Setiap hari akan bersikap Berperilaku Harta nomor satu Kalau orang sikap hidup Atau jalan hidupnya Dan orientasi hidupnya Hanya kepada kedudukan Mati-matian Segala sesuatu Yang dilakukan demi Kedudukan Dan sebagainya Jalan hidup orang majus Berubah Saya yakin Sesudah mereka pulang Sesudah mereka berjumpa dengan Yesus Lalu pulang ke negerinya Statusnya sebagai orang majus Sebagai astronom Menurut saya tidak berubah Karena tidak ada catatan Dalam Alkitab Ataupun dalam sejarah Maka para orang Para majus ini berubah Menjadi pendeta Atau menjadi majelis gereja Tidak Saya yakin mereka tetap Menjadi astronom Tetapi astronom Yang akhirnya Memjadikan Yesus Menjadi pusat hidupnya Kalau selama ini Mungkin adalah Kehebatan mereka Dalam menilai Menafsirkan Tentang bintang-bintang Dan tentang segala sesuatu Di alam raya ini Tetapi sekarang Orientasi hidupnya Yang paling utama Dalam hidupnya Dan yang paling penting Dalam hidupnya adalah Allah Atau Yesus Dalam hidupnya Sudara Pengenalan kita Kepada pribadi-pribadi tertentu Siapakah mereka Itu akan Menentukan sikap kita Dan beri laku kita Kepada mereka Ya Pernah sudara Nonton minimal Nonton film Youtube Tampilan Misalkan Seorang bos Menyamar menjadi Tukang sapu Pernah? Kayak gitu Ketika pertama Siapa? Mungkin ya Sesama tukang sapu Atau mungkin pegawai rendahan Lalu Ada tukang sapu yang baru ini Merkenal diri saya Baru Apalagi sekarang Pakai ini Tidak Tidak kelihatan Ini yang bersih Ini yang bersih Yang bagus Disia-sia dalam bahasa Jawa Begitu sikapnya Tetapi Saya yakin Ketika mereka diberitahu Oh itu Pak Agung Direktur kita Wila dala Ya kan? Berbeda Pasti berbeda Pengenalan kita Kepada Yesus Kristus Atau bagi kita Yesus itu siapa Itu akan Menentukan Sikap kita Kepada dia Dan saya berharap Melalui Natal ini Natal 2020 ini Akan menolong kita Untuk Mengubah sikap hidup kita Mengubah orientasi hidup kita Mungkin Kalau ada orientasi hidup kita Selama ini Hanya untuk Titik-titik saya Keluarga saya Diri saya Karir saya Titik-titik saya Yang saya 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 Dan saya itu Mari kita berubah Orientasi hidup kita Adalah Tuhan Dimuliakan Saya tidak berkata Bahwa saudara Semuanya harus jadi pendeta Kalau semua jadi pendeta Siapa jemaatnya? Tapi yang saya Maksudkan adalah Apapun profesi anda Apapun pekerjaan Yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Saudara-saudara Sekalian Sama berkata Mari kita Meletakkan Tuhan Yang menjadi Tujuan Akhir Dari hidup kita Kalau anda Menjadi seorang Sarjana Teknik sipil Jadilah seorang Teknik sipil Sarjana teknik sipil Yang bekerja Sekeras-kerasnya Bekerja sebaik-baiknya Tetapi bagaimana Tuhan dimuliakan Melalui profesi anda Saudara yang menjadi Seorang ekonom Bekerjalah dan Berkaryalah Sebaik-baiknya Semaksimal mungkin Tetapi melalui Pekerjaan Di bidang ekonomi Bagaimana Tuhan dimuliakan Di antara Saudara Saya pernah tercengang Dan agak Kenapa Ada tim Ada tim Pada waktu itu Dari Konservatif Baptis Internasional Seperti PB-nya yang Dari Amerika sana Salah satu Jemaat di sana Lalu bawa tim Kesini Salah satunya itu Adalah Itu bermacam-macam Pekerjanya ada yang Insinyur Ada yang tukang ledeng Lalu ada orang Yang bodohnya gede Potongannya Tipis Lalu saya tanya Dia senang Datang ke Ruang sekolah minggu Lalu saya tanya Lalu ngobrol Bahasa Inggris Saya goblok Lalu saya tanya Tentang pekerjaannya Apa pekerjaan Bapak di sana Dia bilang I am Polis Wih gila Dia polisi Tapi di sana Dia guru sekolah Minggu saya Polisi Tapi dia guru Sekolah minggu Dan bisa Dan oke Apa gak kehilang Kepolisianya Saya kira tidak harus hilang Ya kan Gitu Apapun profesi anda Apapun pekerjaan saudara Pekerjalah dan berkarenlah Dengan benar Di pekerjaan bidang Pekerjaan saudara Masing-masing Tetapi letakkanlah orientasi Yesus Allah Menjadi tugul saudara Tuhan dimuliakan Melalui hidup kita Tuhan dimuliakan Melalui profesi kita Sebagai penutup Dalam Natal ini Jangan lewatkan Tanpa memetik buahnya Tanpa mengambil maknanya Dan tanpa menghidupi Buah-buah Natal Dalam hidup kita Apa itu? Sukacita hidup Bersukacitalah Penyembahan kita Kepada Tuhan Yang semakin bermutu Semakin baik Semakin mempermuliakan Tuhan Dan yang ketiga adalah Perubahan hidup kita Yang semakin Nyata Mempermuliakan Tuhan Amin Selamat Natal Dan selamat Menyambut Tahun baru 2021 Kita berdoa Bersama-sama Kita tunduk kepala Masing-masing Berdoalah Supaya Sukacita Natal Sukacita Penyembahan Kepada Tuhan Semakin baik Dan supaya Perubahan hidup Di dalam hidup Sudara semakin nyata Karena pertolongan Tuhan oleh Natal ini Mintalah roh kudus Bekerja dalam hidup Sudara Memampukan Sudara Dan saya Para petugas Yang panggil Untuk ke depan Dan Bapak Gembala Akan membedi Dalam doa Jemaat Dipersilahkan Berdiri Dan kita Berdoa Kepada Tuhan Bapak yang disurga Hati kami Dipenuhi Dengan rasa syukur Dan terima kasih Yang Sulit Dilukiskan Setiap kali Kami memikirkan Kasih setia Tuhan Yang luar biasa Anugerahmu Yang luar biasa Sehingga Kau datang Ke dunia ini Menjadi Tuhan Juru selamat Penebus dosa Kami sekalian Di Natal ini Kami diingatkan Sekali lagi Bapak Engkau Adalah Mesias Satu-satunya Yang dapat Menebus dosa Kami Yang menyelamatkan Kami Dan menyediakan Tempat bagi kami Di surga Terima kasih Bapak Buatlah kami Di setiap Natal Mengingat Peristiwa itu Sehingga Sukacita kami Adalah Sukacita ilahi Sukacita Oleh karena Keselamatan Yang Tuhan Telah berikan Kepada kami Oh terima kasih Bapak Kami berdoa Supaya setiap kami Terus Di dalam Kehidupan Sehari-hari Dipenuhi Dengan sukacita Ilahi Tapi juga Kami Mempunyai Hati yang Menyembah Kepada Tuhan Tuhan Sudah Memberi Yang terbaik Bagi kami Layaklah Kami Memberi Apa yang Bisa Kami Berikan Kepadamu Sebagai Rasa Syukur Sembah Bakti Kepadamu Terima kasih Bapak Terima kasih Atas Contoh Yang dilakukan Oleh Orang Majus Itu Ketika pulang Terjadi Perubahan Bukan Hanya Perubahan Jalan Perubahan Kehidupan Karakter Orientasi Dan Semua Hakikat Dari Kemanusia Berubah Menjadi Baru Oleh Karena Berjumpa Dengan Yesus Jemaat Yang saya Kasih Terus Pikirkan Dan Renungkan Kebenaran Firman Tuhan Itu Karena Diberkati Orang Yang Kesukaannya Merenungkan Torat Tuhan Siang Dan Malam Ia Bagikan Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Selalu Hijau Daun Dan Berbuah Pada Masanya Itulah Orang-orang Yang Merenungkan Firman Tuhan Karena Itu Pulanglah Dan Bukalah Hatimu Kepada Dia Yang Mengasihimu Dan Terimalah Berkat Yang Daripadanya Dame Sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Kuasa Allah Yang Mahat Tinggi Dan Penghiburan Serta Penyertaan Dan Berkat Dari Rohol Kudus Menyertai Dan Memberkati Kita Sehingga Dimanapun Kita Berada Apapun Pekerjaan Kita Dibuatnya Kita Berhasil Kita Sehat Kita Dicukupi Rejeki Kita Bahagia Sejahtera Suka Cita Dipenuhi Berkat Tuhan Sehingga Dimanapun Kita Berada Mempermuliakan Tuhan Dan Menjadi Berkat Bagi Sesama Terimalah Berkat Dari Alah Bapak Putra Dan Roh Kudus Haleluyah Amin Terimalah 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 Hosnana, Hosnana, piretri amus suci, Hosnana, Hosnana, piretri amus suci, Hosnana, piretri amus suci. Hosnana, Hosnana, piretri amus suci.